Kedatanganmu sudah ditunggu seharusnya Anggil saya mas Oh seriasinya kayak gini sih Gak usah agin gitu dong, biasa aja Intro kita kali ini kembali lagi di cerita ruang tunggu ya iya kita kali ini cerita ruang tunggu khusus untuk reaction dari para editor nih temen-temen editor poster tepatnya ya editor poster iya Mas Oya Sujiwo dan Kak Nabil ya halo kemarin tuh ada komen-komen poster di komen langsung sama editor AM siapa itu? nah ini lah iya 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 oke ada yang di komen ya terus ada juga yang apa bagus-bagus dan di retweet ya iya dong semuanya sih di retweet ini kejadian lucunya soalnya gini ada poster kita redis gitu kan terus ada yang nge-tweet beberapa terutama Jagat First kalo gak salah ya temen-temen dari Jagat First dia nanya gini gua gak sih di share terus kita rakyat bisa bikin poster kita sendiri iya gak lama dibalas sama Bang Jokert di kasih filenya iya file foto terus file gsb-nya dari poster Seri Asil yes dan itu di takatik bareng-bareng di takatik bareng-bareng sampai jadinya keren-keren loh parah keren-keren banget terus di tiktok juga sampe itu ya sampe viral iya betul di tiktok kita sih itu sampe FGP berapa kali ya FGP berapa kali mereka ribut sendiri ya posternya bisa gini marketing S3 lah itu gak apa S3 marketing nah terus gak lama kemarin kita sudah sempet lihat di tanggal 16 kemarin official main poster dari Seri Asil keren gak? keren dong keren dong gila tuh enggak ya enggak kurang ya itu ya tetap poster kurang ya tetap poster kurang ya tapi majunya kok keren pak keren dong karena ini dari mana pak? dari mana? ini dari official store Tokopedia kita sama Shopee kita sekarang udah tersedia iya udah tersedia ya? udah dong mantep harganya terjangkau dong cukup terjangkau siapa tau nanti tanggal 6 Oktober ya kan? semua pengen pake bajanya ini semua jadi Seri Asil pas nonton betul betul dan selama masa promo itu barang-barang official Seri Asil diskon sampe 30% diskon sampe 30% mantap oke kita pengen bahas sedikit soal posternya nih nah poster ini kan keren-keren ya kita udah pilih beberapa kita mau liat nih reaksi kayak Nabila sama Mas Soyas kita juga belum liat semua sih ya sebenernya udah sih bapaknya karena banyak banget gitu kan iya 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 kita reaksi poster utamanya dulu lah yang official yoi kalau ini sih non comment lah udah selesai eh ini top sih zaten Soe cool kerima keren ada apa yang bisa dikulik dari official Poster Which of Also ini udah jelas sih api-api menunjukkan apa ya korek api iya apa relacion 那 gak yang kalau keliatan ditrailer kan ada gunung berapi ada gunung berapi ini keliatan ada erupsi dan sudah ditunjukkan api terus kalau gak salah ada ajian segoro geni iya betul dan juga disebut panglima panglima db api db apinya juga disebut makanya elemen api itu bakal kuat banget disini dan benar diwakili di poster utama ini yang beredar juga kan suara bisihkan ala nai kita mulai yang pertama nih ini datang dari malaysia mas dari malaysia seriasnya mengucapkan terimakasih ini kita langsung yang pertama dari malaysia kenapa? karena ini tuh cepet ya postingnya tuh cepet setelah aset itu dikeluarin dia udah jadi beberapa saat dan ini keren banget buat gue ini termasuk yang kualitasnya tuh keren lah gitu dia memainkan brush stroke disini jadi ada efek ekspresif manual dari kayak lukisan ada kayak bidang kanvas terus disabu oleh cak seriasinya juga dominan ya didukung sama 2 temannya dan di kirinya apakah dia musuh atau tiga temannya kalah dan enggak enggak di sini yang di poster ini yang kanan yang kiri dia jadi sebagai apa ya lupa ini tangguh ini termasuk yang keren ini dari malaysia baru satu nih Ahmad Ejat yang berikutnya itu dari Ale Unaff ini dari Ale Unaff Ale Unaff keren banget terutama efek efek printingnya ya padahal ini dari foto mas aku ngeliat ini posternya serasa bergerak dengan efek motionnya kayak di game-game gitu kan yang lebih dynamic sekali jadi walaupun efek skin walaupun gambarnya statis tapi kayak kayak kita mau dia lagi lari ke kita kita jadi minggir gitu kan bahkan rambutnya itu kayak bener-bener bergerak ini kayaknya rambutnya di edit ulang karena foto aslinya kan gak terlalu bergerak ya iya iya bener-bener keren ini kayaknya pas gambar dia pasang kipas angin di sini jadi si gambarnya agak nyala-nyala oh iya belom dipencet aja ada lampu keren sih ini ini bener kayak skinnya Mobile Legends ya dan ini cocok buat jadi skinnya Asma Reale wah dan dia OP banget kan bisa tergantung sama Reale Landi cocok mungkin nonton denger pak bisa jadi skin Esmeralda atau hero baru atau hero baru oke next 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 pasti banyak lagi yang lebih keren lagi dari ini gunung murapinya sangat di highlight ya dari siapa? X8 Andre X8 oke gunung murapinya sih di highlight banget sih di highlight banget sih warnanya ya mas ya vibrant sekali iya kalau tadi image speed kalau di sini strength ini terasa powerful banget aslinya di sini dominan warna merah mas terselendang sama lava itu ya dipaduin jadi beneran di kasih warna yang berani gitu keren sih oke next oke dari Angga Angga Artamara Oh jago bumi guys wow Angga Artamara itu jago bumi nih dia jago bumi ya? jago bumi dari jago bumi news line ya kalau ini kerasa ada efek misterinya nih ada roh setang teman-teman iya lalu kemudian ada Dewi Api di sebelah kiri tapi di hitamin gitu iya di hitamin ini juga kayaknya ada sesuatu ya iya ngajak kita tebak-tebakan ini masih tebak-tebakan balik malah ngasih easter egg ya entah yang harus breakdown sekarang mungkin nanti kita breakdown ini kayaknya gazelle deh mana? mana? ini ini aku ngeliat ada aku disitu oh itu pantulannya ini kayaknya hidung gazelle bukan sih? eh tapi yang menarik yang di apa poster pertamanya ke-14 itu di dalamnya ada beberapa easter egg juga iya tapi belum ada yang breakdown selalu sekarang ada yang breakdown ada yang breakdown ada yang breakdown ada yang udah mungkin penasaran sih kalau di situ kan iya kan di situ jadi banyak lah teman-teman yang breakdown makin penasaran oke kita liat lagi selanjutnya ini udah berapi-api ini apa nih? ada ledakan guys ada dari Angga Gilang P Angga Gilang P dan ini dia ada gak ada surya sabu tuh aja malas disini ya iya iya ini tuh udah bonda ini the good sidesnya yang ditampilin tapi kan tetap ada roh setan setan dan gunung raki ditambahin matanya jadi merah ya kayak itu ya kayak Gundam pak Gundam? dan ini kayak poster film era sebelumnya nih iya betul film action mungkin tahun 90-an? iya ini begini nih kebanyakan iya warnanya layoutnya juga gitu iya kita next kita liat lagi wah posternya masih sama ya seriasinya ya cuma sekarang mau di latarnya gitu di highlight nih oh aku tau ini agak bedanya dia menyempilkan sesuatu teorinya dia iya di posternya iya gupalan asap itu dikaitkan sama Jadmiko dan Prayoko iya berarti dia ada kecurigaan di siapa namanya orangnya? Jadmiko? Reza Rahadian bukan yang mana? yang buat poster oh Afi iya betul ini poster dari Afi Afib BGSK nah dari Afib BGSK dia ada kecurigaan bahwa mereka itu adalah ini ya antagonis ya antagonis gitu karena protagonisnya ditaruh di depan kayaknya ini berarti gunungnya juga pete gunis ya di depannya tapi asapnya antepunis di belakang gitu maksudnya iya oke dan ini konsepnya center ya tengah jadi bagus ini apa komposisinya enak jangan lupa buat baterai ya center pak iya oke 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 kita lihat lagi yang lain oke 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 nah sekarang disini sekarang semuanya kontras disini ini agak-agak kosmik nih kosmik karena selandainnya dibuat jadi sayap mas selandainnya dibuat jadi sayap mas ya ada elemen-elemen angkasa ada komet ada itu apa aurora gitu ya oke ini dari Cerius ya ini dari Cerius kayaknya diganti T3 kalau selandainnya kayak sayap gak sih? iya tapi kan aku bilang karena dibuat jadi sayap ini bisa itu jurus apa pak? apa? meteor Pegasus meteor Pegasus meteor Pegasus senseia berarti ya oke 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 ini beda nih beda sama yang lain beda lagi nih habis-habisan mas di remake kayaknya ya iya ini dari Chris underscore AV41 dan ini salah satu poster yang buat gua keren karena dia beneran highlights reasinya mas semuanya pose tanpa aksi tapi strong iya dan teksnya juga di sedikitin ya elemen-elemen posternya cuma fokus di judul aja sama ya iya betul kayak gak ada 6 Oktober atau apa gitu gak ada pengelolaan character eh pengelolaan castnya juga gak ada ini kayak poster-foster kalau tadi yang itu kayak poster action klasik yang sebelumnya kalau ini kayak science fiction klasik iya ini gua malah inget jemos bonos kalau kayak gini kan biasanya si jemos bonos di sini cewe-cewe nya di sini oh iya iya nah tapi yang menarik nih coba lihat di tangan kanannya fish nya itu elemennya api iya bener baru ini ya apakah teorinya mas Eka terangat bahwa elemen Dewi Asih adalah api itu mungkin gitu ya mungkin itu kita gak tau iya baru ini ya baru ini ya yang dia ngasih elemen api ke seri Asihnya langsung ya posternya ya next next wow ini kayak Mewtwo eh bukan ya hahaha ini kosmik juga nih kosmik juga ini kalo Marvel ya mas gua inget Golden of Galaxy ini ah iya bener dari Dark of Scissor oh Dark of Scissor ini salah satu ini reviewer comic oh di Youtube sama di Instagram film juga oke ini efek geraknya juga kayak kayak dia baru itu emerge dari bintang gitu iya keren banget betul betul kayak putri bintang? keluar auranya tuh keluar ya putri langit putri angkasa kita liat lagi oke lanjut kita wah ini kerapis banget nih keren banget oke kalo aku ngeliat ini kayak poster-poster cowboy gitu kan iya cowboy kalo ngeliat kayak itu kayak British movie yang crime-crime crime story tapi nginding-nginding gitu ya yya iya 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 lont stop smoking barat pakalnya Goi Richie ini dari Dieve & End di đến GUNANG BERAPI nya juga dibikin eh bukan GUNANG BERAPI Selandanya dibikin Antara Antago Ricci atau Tarantino iya Tarantino aku merasa mereka kayak mafia gitu lah disusun ya ini highlight nya cuma gender apa gimana ya karena yang perempuan di depan, yang coba di belakang gitu ya waktu hari baru nih kita next waw dari siapa? dari Dwi Kikris Dwi Kikris Dwi Kikris waw celendang nya jadi banyak ya ini jadi royal gitu suasanya iya kerajaan royal family gitu kesannya ya iya details nya dia nyari-nyari selendang nya sih buat dia sama wakilnya selendang nya selendang nya tuh kayak curtain gitu kayak tirai royal gitu dan komposisinya juga ini banget ya kalau yang itu dinamis sih dinamis yang selanjutnya gimana? atas nama mn ada skor kh nah si mn ada skor ada tambahan ada tambahan nih ada matteo ada matteo disitu ya kan terus di atasnya ada asap hitam rosetan itu keliatan siluetnya rosetan terus dibikin dan ada apinya sebelah atas nah cuma disini kayaknya dia mau gambarin siluet apa gitu ya iya ini kita gak keliatan tapi mungkin dia maksudnya kemungkinan besar mereka ngambil dari yang pas halaman habis itu di di ultraki hitam-hitamnya diambil apinya dimasukin sama ini kayak teknis kayak kayak mau nunjukin bahwa matteo sama rosetan ada hubungan di posisinya dibikin sejajar dan itu gak ada sama sekali di teori yang selama ini kita denger ya padahal ada dong siapa? matteo adalah rosetan? ada matteo kan dari teori yang temen-temen nih di trailer ya prio gue tuh megang iya dicurigai dan prio gue adalah orang yang tidak mau berbagi sama orang lain kemudian keluarganya dia sendiri keluarganya dia adalah matteo di teori nya yang siapa pak? harusnya jagoan kancil jagoan kancil sempat? matteo adalah rosetan iya di perang teori rakyat yang perang teori oh itu iya 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 bukanya dia bilang matteo adalah matutu ya kalau jagoan kancil itu ada ada juga ada teori lainnya karena ada si ini apa kalung ya sama si prio gue iya betul dan si sri asih di trailer kan memang melawan si rosetan ya iya tapi kalau di trailer kita gak liat surya sabutra seorang petarung tapi matteo di awal dihajar gitu apakah? yoi kita liat selanjutnya baru ini dan ini menarik gitu menarik ini keren tuh selanjutnya nah ini nih dari frizu ini beneran main ini sih main aku nanggepnya kayak film cult gitu sih iya go kayak misteri atau apa gitu ah iya film film tentang tentang organisasi rahasia selendang melah disini dia sekte apa gitu ya yang lingkarannya dia tambahin ya iya lingkarannya diambil dari posternya terus dijadikan invert nah ini nampilin kontras karakternya keren ya keren ya misalnya ini pake selendang dari Gala Adraos dia membingkai karakter-karakter di belakang pake selendang selendang selendangnya gak tau satu atau bercabang-cabang nih iya betul dan dia tuh nambahin ini juga ini kan dipegang ya ini kan dipegang ya oh iya nambahin ya deh nambahin dia ini bagus selanjutnya ini highlightnya Louis Lendang ya nah ini ini dari Gila kayak film apa DUDE iya kan kelaku nanggepnya kayak film DUDE jadi fokus ke tengah enak ya itu juga peletakan tekstnya di sebelah kanan semua itu juga menarik tuh jarang-jarang tuh iya 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 ini gue inget apa ini dari Jaggerverse nih nah ini dari Jaggerverse nih waktu dia posting gue inget ini mirip poster yang mana gitu apa? lupa tapi ini ada sih yang film itu apa? ini kayak kayak film-film yang diambil dari beberapa sudut pandang kayak vantage point gitu jadi kesannya ada ada beberapa cerita ada beberapa cerita kalo diotak gue Vincenzo oke itu DRAKOR ada kayak gini loh gak tonton ya DRAKOR ya DRAKOR yang rilek cuma Nabilah kayak gini kayak Jaggerverse ya Jaggerverse perspektif beda-beda terus terakhir di satu gini iya iya dia ada kaca pembasar ya jadi dia mungkin ini lebih ke genre detektif ya dia bikinnya siapakah pelakunya ada pistol ada pistol oh iya krem story oh iya krem story banget jadi detailnya memang dia mikirin ini konsep desainnya tuh begitu siapakah pelakunya pelaku apa tapi dia sudah mem-pin Prayogo oh iya kayaknya tapi iya nyandipin Prayogo sisa aja di selotip ya selotip selotip kalau misalnya kalau misalnya bagian atas itu adalah kaca pembasar pikir ini raket sama awalnya juga itu kayak raket tapi kalau raket gak ada hubungan iya iya kalau misalnya hubungannya kan rakyat bukan rakyat iya next waduh oke lanjut oke eyang mariani nya yang gede nih disini ternyata eyang mariani juga bisa gede bisa gede tapi kan di di apa di kesankan sebagai kingmaker nya kingmaker mastermind di balik layar mastermind ya lanjut dari Stebra ini dari Steobra Stubro Stubra Stubra gimana cara makanya ya Stubra oh ini godoknya ini dari siapa ini? ini dari Theo teofilus Irwan nama panjangnya Matteo Vilos Irwan oh ganti nama orang guys kesannya lahir dari gunung berapi ya jadi beneran ada asap-asapnya juga ya kau nginget gunung bro gue jadi bukan ya mantap 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 dikasih warnanya kaya itu, wallpaper defaultnya macOS dan ini enak ya mas kalo dipajang di kamar ya warnanya ya satu lagi, ya oke satu lagi ini kan telat ini, ga usah dibahas ya ga doang, ga ada telat terus jalan ya? iya berarti kan temen-temen yang mau ikutan, sampe sekarang juga masih bisa sampe sekarang masih bisa temen-temen iya, linknya masih ada di twitternya bang Joko tuh iya masih ada asetnya ya kan hasetnya ini apa nih ceritanya nih? iya ini dari boleh kita lihat langsung dari Mahdi Sugoi ini? nah gimana? ini kayaknya link kalo gue liat nih orangnya kelewat kreatif ya oke sehasi itu kerennya kelewatan ya kelewatan aja gitu kayak gue ya jadi ga neng abis gitu iya akhirnya udah neng abis nah udah ngomongin poster kita dari tadi keren-keren malah posternya reaksinya juga mantep banget nih menarik ya kita coba, kan poster ini adalah tanda persiapan kita menuju ke nonton filmnya dong iya betul ya tinggal berapa hari lagi ya tinggal berapa hari ya kurang dari 2 minggu lagi kurang dari 2 minggu lagi ini kita akan mengaksikan seri asing itu dan ini kan kita ga bahas semua poster yang masuk ya karena banyak banget semuanya keren-keren kita memang pilih beberapa bukan yang paling keren tapi yang kebanyakan yang duluan postingnya ya iya karena mereka lebih cepat dan ini bisa kita bahas satu-satu kecuali yang tadi yang terakhir itu kan emang pelat gitu apa aja sih persiapan kita untuk nonton film seri asing entah baca komik apa atau kita harus nyiapin apa kalau gue kan udah siap kosum cukup nih ini yang kebal ga nih kalau pakai kosum agak terus ada timbal baliknya sih iya mau dicoba jangan-jangan jangan mas Ayas juga udah siap udah siap siap si asing 2 orang ini dulu udah dihati siap mentalnya mentalnya si asing si asing apa aja nih kalau dari mas Ayas sama Kak Anabilah persiapan yang harus disiapin rakit bumi lagi biar pengalamannya lebih lengkap tentu baca komiknya dulu baca komiknya jadi nanti lebih siap jadi urutan bacanya untuk temen-temen yang mau nonton filmnya biar lebih gitu ini Kak Anabilah udah bawa beberapa komik yang berhubungan sama film 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 berhubungan sama film berhubungan lah ya bukan berarti di filmnya ada terkait secara langsung gitu ya tapi kita lihat ya yang pertama apa Kak Anabilah yang pertama adalah jaga bumi seperti yang kita tonton di trailer disebutkan disebutkan ini adalah kelompok jaga bumi nah disini kita akan berkenalan dengan sosok Sri Asih pertama yaitu Asih lalu ini era apa ya berarti revolusi iya ini kan jaga bumi volume 1 legenda kita sama-sama lihat warnanya kehijau sama seperti markas jaga bumi yang vibe-nya kehijauan iya 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 yang ada beberapa kostum iya yang pas bener-bener yang kata-katanya adalah kamu adalah ketisak dari dari Asih selanjutnya iya kalau kamu adalah tetes terakhir hahaha sedih gue men yang berhasil sisaan sisaan iya ini Sri Asih Asih ya Asih Asih berarti yang kita kenal paling tua paling tua Sri Asih pertama pandita utama dari kerajaan Rawaya iya namanya Asih Asih sama Sri Asih eh Asih sama Dewi Asih itu entitas yang berbeda ya teman-teman Asih itu manusianya iya dia dinamakan kartu untuk penghormatan kepada Dewi Asih Dewi Asih betul Jagabumi ini udah ada sampai volume 6 sekarang lagi pre-order buku ke-6 dan itu luar biasa sambutannya gila keren banget terima kasih terima kasih sama karena di pre-order nya kan bareng sama bukunya Sri Asih Alivi ya di companion itu keren banget macam yang rekor PO sih sebenarnya oh iya rekor PO keren terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih luar biasa oke selanjutnya oke selanjutnya ada dari Patriot ya disini kita akan berkenalan dengan Sri Asih yang bernama Nani Wijaya iya ini nih nani ya di era Patriot kalau tadi di era legenda era Patriot itu apa sih mas Eus? eranya pada Adi Satria iya kalau belum jelas bisa nonton podcast kita sebelumnya ya iya mas era waktu itu ya kalau Patriot ini sudah ada sampai volume 3 iya satu-duanya masih terbit gak kak? satu-duanya kan habis nih yang satu paling diburu tuh iya tuh ada rencana cetak ulang nih nanti ya wah apakah di event offline? enggak dong enggak dong jangan spoiler-spoiler gitu ya ah enggak terlalu sekarang ke Sri Asih iya nah ini ada dua ada dua Sri Asih yaitu Sri Asih Rengganis dan Sri Asih Alana oke saya ketemu Alana enggak enak masih di sini jadi teman-teman oke sebagai informasi kalau Sri Asih itu hanya ada satu di satu waktu tapi di sini kita punya dua Sri Asih ada Dewi Asihnya juga lagi? ada ini Dewi Asih gimana ceritanya nah kok bisa sih? ada dua gitu jadi kalian bisa temukan jawabannya di sini iya nanti kuas dibuka MLM apanya? MLM siasih itu MLM oh downline nya dia oh my god dan fun fact ya ini bukunya cetak ulangga hehehe sebenarnya belum lama ya belum lama ini termasuk yang paling cepet sih dari Agustus kita baru keluar akhir Agustus sekarang udah kira sekarang masih September udah cetak ulang mas luar biasa terimakasih terimakasih teman-teman lanjut dan yang ini ya ini setelah yang ini ada satu lagi ya terakhir ya tapi ini belum terbit ini belum terbit akan terbit juga dan waktunya akan berdekatan sama tayangnya movie Sri Asih yang gila ya Sri Asih Celestia Godos kalau kalian lihat disini ada tambahan Alana Story jadi Alana Story nah judulnya Alana Story kita jadi tahu yang gak baca Webtone bisa dapetin bukunya untuk tahu gimana cerita Alana bisa jadi titisan Sri Asih hmm dan ada apanya di belakang oh ya ada tambahan apa dan ada tambahan di belakangnya kosong salah ya salah ya dan ada tambahan di mana Alana ketemu dengan Virgo nah itu gak ada di Webtone gak ada gak ada di Webtone kalau yang baca Webtone gak baca yang ini sayang banget iya kalau yang tadi yang terakhir tuh bisa didapetin di toko-toko buku kesayangan pemiliknya ya baik iya dia masih seneng dong kalau bukunya laku jadi ada ada beberapa buku ya yang bisa buat jadi ancang-ancang persiapan sebelum nonton jadi lebih utuh nanti ngeliatnya iya iya apalagi yang harus mereka persiapkan selain baca komiknya pake ini dong pake ini dong aku juga belum aku juga belum aku juga belum tapi spiritnya udah mungkin spiritnya mas iya iya spirit asih tapi yang kalau yang harus mereka tau apalagi selain dari komik pake merchandise apalagi yang harus mereka tau oh iya kita juga ada kerjasama dengan Indomaret ya nah Indomaret itu buat yang punya pointfoo aplikasi pointfoo kalian bisa redeem pointfoo dari Indomaret untuk dapat merchandise ofisial seriasi dengan menambahkan nominal yang jauh lebih sedikit jadi itu murah banget kayak tembus murah ya tembus murah yang ini ya kalau tak salah info ini udah beli cuman belum datang sudah datang kok tapi nanti dipakainya oke oke nanti di akhir video fotonya kita pajak ya Nabila udah pake Nabila pake dulu nanti di kosan foto di giri di thumbnail baru ya iya hasil tebus murah gitu iya dan kalian juga bisa cek di Tokopedia sama Shopee official bumi langit yang dipake sama Kak Dir dan Mas Oes itu ada semuanya dan sekarang lagi promo diskon sampe 30% sampe filmnya tayang oh berarti ntar lagi udah itu baru harga normal tapi tetep kita ada bonusnya bonusnya pasti semuanya seneng deh siap-siap Nobar pake kostum nih berarti bakal ada Nobar? ya? iya info berikutnya info berikutnya kalau Nobar semuanya pake baju yang dipake Modira seru banget kan dia seru seru aku masih ada yang kurang nih nomornya selendangnya oh iya selendangnya betul aku menantikan ada selendang selendang seriasi sama sumping oh iya sumpingnya bagus iya sama borongkut ya sebenernya bagus iya kalau yang gini-gini kan sumpit bukan sumping iya 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 selain dari melinjo kan mping bukan sumping iya kenal udah itu aja yang perlu disiapin berarti itu aja ya oke terimakasih Kak Nabila terimakasih juga sama Mas Oes terimakasih juga buat dukungan teman-teman rakyat bumi langit yang bisa bikin ini catak ulang dan juga pre-order kita sekarang tembus rekor tembus rekor tembus rekor ini rekor terbesar selama kita buka pre-order jangan lupa untuk nonton selesai tanggal 6 Oktober di bioskop kesayangan pemilik dia juga dan jangan beli yang bajakan ya teman-teman iya jangan beli yang bajakan nah teman-teman makasih banget ya kan tadi udah semuanya udah kita dengerin nih tips-tips dari Mas Oyas kita udah reaksi tadi kan posternya jangan lupa teman-teman untuk follow instagram bumi langit ya dan subscribe youtube channel bumi langit dan nyalakan lonceng notifikasi kalian biar gak ketinggalan info-info dari kita berikutnya gitu ya iya dong eh sama mau info nih bumi langit di twitter sekarang adalah at bumi langit id iya jangan lupa di follow teman udah ganti nama ya udah ganti nama ya iya kemarin udah dibaktis Mas hahaha nama baru oke bubur merah bubur putih nih terimakasih juga Mas Oyas terimakasih juga Mas Oyas Kak Anabila terimakasih juga Mas Oyas Kak Anabila terimakasih juga Mas Oyas Kak Anabila kapan-kapan kita culik lagi ya karena menuju filmnya Srihasi ini kita bakal banyak bahas Srihasi oke sampai jumpa di cerita ruang tunggu berikutnya berikutnya dadah thank you